Intro Ya kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai berpesan melalui mural Nah kita sudah terhubung nih dengan narasumber berikutnya sudah ada Bang Deni Sitorus, politikus PDIP dan juga Bang Ubedila Badrun, pengamat politik Selamat malam Bapak-Bapak Selamat malam Mbak April, Pak Badrun Selamat malam Terima kasih sudah bergabung bersama kami Saya mau ke Bang Deni Sitorus terlebih dahulu Bang Deni, ini kan mural sedang menjamur nih di mana-mana tidak hanya di Jakarta saja tapi di daerah-daerah lain juga Nah pendapat Anda mengenai bahwa banyaknya mural yang berisi mengenai kedetikan kepada pemerintah Seperti apa? Ya yang pertama saya mau katakan bahwa itu adalah bukti bahwa demokrasi bisa berjalan dengan baik di negara ini Itu yang penting yang pertama Yang kedua bahwa masyarakat menjadi lebih kreatif dalam menyampaikan kritik maupun pesan-pesan kepada pemerintah Karena tentu ada jarak antara rakyat di bawah dengan pemerintah di tingkat pusat Yang ketiga saya juga melihat bahwa kurangnya tempat bagi kritik-kritik sosial seperti ini dalam ruang publik kita Itu tiga hal penting yang saya catat Nah akhirnya apa? Akhirnya banyak daripada mural itu bukan persoalan misis, bukan persoalan hak Tapi adalah soal regulasi yang mengaturnya Karena di banyak daerah, bahkan secara nasional kita juga mengatur bahwa di fasilitas-fasilitas publik Seharusnya tidak boleh dilakukan kegiatan seperti itu Kecuali mendapat izin misalnya dari pemerintah kota atau dari instansi atau lembaga yang memiliki atau menguasai daripada fasilitas publik itu Nah itu yang saya kira menjadi masalah buat kita Muralnya sendiri ataupun pesannya saya kira hal yang biasa saja dalam demokrasi dan tidak ada masalah Baik, nah kalau permasalahannya adalah pesannya ini kan berkembang di masyarakat pro dan kontra Ada yang setuju kalau mural itu segera dihapus karena memberikan diskredit yang kurang baik untuk pemerintah Ada pula yang tidak setuju kalau mural itu segera dihapus gitu Ada dua hal yang satu sisi setuju dan satu sisi tidak setuju Bang Ubey, seperti apa pendapat Anda? Ya, mural itu kan karya seni ya Yang diproduksi, dibuat oleh seniman mural Yang juga dikenal sebagai seniman jalanan Seniman itu biasanya dia memproduksi sebuah karya Itu berbasis pada realitas yang dia tehat Kemudian dia maknai, kemudian dia dihiwai Lalu dia ekspresikan dalam bentuk karya seni Dan hal ini adalah karya murah Nah, sebagai sebuah karya seni yang kemudian dia menangkap makna di balik peneritaan rakyat Yang dia ekspresikan di dalam mural itu Menurut saya itu adalah hak sebagai seorang seniman Dan tidak mengganggu di arena publik Karena setiap kanal-kanal asirasi publik itu tertutup Ya, diwarnai dengan penuh ketakutan Terancam dengan pasal karya undang-undang ITE misalnya Kemudian demonstrasi juga terancam dengan PTKM misalnya Dan lain-lain Maka kesulitan kanal asirasi itu terjawab Ketika kemudian mural bisa menjadi ruang publik yang Menangkap asirasi publik Yang kemudian disampaikan di dalam pesan-pesan yang ada di dalam mural Nah, sebagai hak sipil ya Hak kebebasan berekspresi, berpendapat Itu dijamin oleh konstitusi Oleh undang-undang ke-45 Pasal 28 Itu diberikan ruang Jadi dengan dihapusnya murah oleh Satpol PP ini Berarti tidak diberi ruang untuk beraspirasi Begitu Bang Upe? Iya, saya kira itu Itu satu upaya pendukaman simbolik Dari praktek aspirasi melalui karya seni Sebagai karya seni, saya kira diberi ruang merdeka saja Dan itu tidak menjaguh kemanusiaan orang lain Tidak melukai, tidak mencegerai Kalau ada yang luka hatinya Dan itu secara personal itu adalah misalnya terganggu Ya dia bisa melaporkan secara hukum Di ranah hukum Karena dia sebagai subjek hukum Tetapi ini kan karya seni yang ada di ruang publik Dan tidak semua murah itu dibuat di tempat fakilitas umum Tetapi ada yang dibuat di tembok warga dan lain-lain Itu karena makin banyak murah di mana-mana Dan itu ada di tembok-tembok yang dibolehkan oleh pemilik temboknya Artinya apa? Ini ruang publik akan terus hadir Karena apa? Karena ada sumbatan di situ Ketika aspirasi disumbat melalui parlemen Ketika aspirasi disumbat melalui tembok istana Maka tembok-tembok lain yang terbuka Yang merupakan ruang ekspresi publik Dahaga publik itu diakomodir Maka disitulah seniman mural Menangkap pesan rakyat itu Sudah disampaikan kepada publik Dan mereka pemerintah mestinya meresponnya dengan baik Ini menarik sekali Tidak perlu datang seniman mural Jadi ada cara yang seharusnya Yang lebih bisa menghargai karya Bang Dedy Ini dengan langkah Satp PPP menghapus Itu sebenarnya sudah dari arahan pemerintah langsung Atau seperti apa sih ini mekanismenya? Apakah ingin agar tidak terjadi huru-hara? Atau seperti apa? Saya kira pertama saya mau bantah dulu Apa yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya Kalau dibilang komunikasi tertutup Saluran komunikasi tertutup Ya itu ukurannya apa ya? Karena orang bisa bicara lewat media sosial Lewat media Bisa lewat macem-macem Di TV, di koran Pilih saja, terserah Jadi alasannya menurut saya Bukan karena komunikasi yang tertutup Tapi orang yang membuat pesan itu Ingin direct Ingin menciptakan satu situasi Dimana mendapatkan perhatian yang cepat dan luas Jadi ini soal pilihan Bukan karena ketutupan komunikasi saya kira Karena itu jauh pandang dari api Yang kedua Saya, yang saya tahu Yang dihapus oleh Satpol PP itu adalah Mural-mural yang dibuat pada fasilitas publik Misalnya yang di Jakarta itu di bawah Jalan Layar Yang di salah satu tempat di Surabaya Kalau nggak salah Lahan milik PT KAI Yang ketiga itu di lahan Orang yang bukan Pemilik mural itu yang membuat Ya Jadi Kenapa dihapus? Saya kira tanpa harus disuruh oleh pemerintah pusat Dan saya kira Saya yakinkan Hakul yakin Tidak ada perintah pemerintah pusat Untuk ngurusin mural kayak begini ya Karena yang ada di media sosial Twitter IG Di Facebook itu jauh lebih rapit dan masif Daripada sekedar Mural di satu tempat Di mana gitu Di daerah yang tidak banyak dikunjungin orang Kecuali orang setempat gitu Padahal kalau kita lihat Mural-mural ini sebenarnya memperindah juga ya Bang Deddy ya Tapi mungkin Pesan di dalamnya ya Gini Indah itu kan persepsi bagi Yang membuat Dan yang setuju Dari mana Anda tahu bahwa Ada orang yang tidak setuju Atau tidak menganggap itu indah Menurut saya Dan saya juga tidak tahu Yang membuat mural itu benar seniman atau bukan Atau Apa sih seniman? Seniman kan orang yang memang hidup Atau seniman yang ditunggangi ya Yang hidup dari sana Kan itu yang namanya seniman Bisa jadi ini orang yang memang punya kemampuan gambar Ingin menyampaikan kritik sosial Masalahnya makanya tadi saya bilang Masalahnya bukan pada Pada mesej atau tindakan itu Tapi pada tempat dimana ditaruh Kalau saya sendiri misalnya Saya bikin di tembok rumah saya Itu kan Tak mungkin Anda di Dipermasalahkan oleh Satpol PP Tapi kalau saya melihat ada tanah kosong Ada tembok disitu Lalu saya bikin loh Memangnya itu punya saya Ini kan menjadi pertanyaan Jadi saya menganggap Bahwa mereka yang menaruh mural ini Adalah orang yang ingin menyampaikan mesej ya Dalam satu ruang publik gitu loh Masalahnya Menempatkannya dimana Saya kira kalau muralnya itu dibuat dalam kertas juga ya Itu dikirim lewat Twitter, IG Atau Facebook ke media Menjadi Menjadi kata karikatur Tidak ada masalah Itu tidak masalah buat kita Tapi lihat aja Seperti yang gambar-gambar yang Anda tayangkan sendiri Apakah Anda yakin bahwa mural itu dibuat dengan seizin pemiliknya? Sampai sekarang kita tidak tahu yang gambar itu siapa Kalau saya menganggap indah lalu properti orang atau properti negara Properti pemerintah kabupaten atau kota Lalu saya gambar Loh itu kan menurut kita Kecuali dengan seizin pemiliknya Maka tidak boleh ada yang mempermasalahkan itu Silahkan saja Misalnya ini gambar yang sedang ditayangkan Silahkan aja ditanya Pemiliknya suka gak suka ya silahkan Tidak ada larangan Tapi sepanjang itu bukan di fasilitas publik Sepanjang itu bukan di milik orang lain Yang orang lainnya keberatan Saya kira ya Oke baik Kita langsung saja minta tambahan Bang Ube Silahkan Bang Ube Ya Jadi Pemanaan fasilitas publik itu Harus dengan paradigma yang suplantis Bukan dengan paradigma yang formalistik, seksual gitu Paradigma suplantis dalam kebanyakan publik Adalah untuk kebanyakan publik Seti kemural dibuat di arena publik Lalu publik tidak protes Bahkan publik menginasi Pubik melihat sesuatu yang tinggal Dan itu Dan itu mengembangkan Apa Sudah di parakyat Karena itu Tidak ada larangan Baik 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 Jadi kita kasih kesempatan dulu Bang Ube Untuk berpendapat Tidak ada larangan yang mengharang Anda mencorek-corek Oke Baik 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 Oke Oke Bapak Bapak kita tahan dulu sebentar Kita kasih kesempatan Bang Ube dulu Silahkan Bang Ube Baik Pertama Memanai tazat publik itu harus lebih subtantif Tidak formalis dan seksual Tazat publik itu adalah fasilitas untuk kepentingan publik Ketika publik sudah menerimanya dengan baik Ketika publik tidak protes Dan bahkan dia menikmati Mural itu Dan mural itu seolah-olah mewakili perasaannya yang sedang menderita Dan akibat dari ekonomi seperti sekarang Dan malah yang politiknya korupsi Maka itu memobati psikologi publik Dan publik tidak terluka kok dengan mural itu Artinya Fasilitas publik itu justru memenuhi keinginan publik Kemudian yang kedua Tadi Bang Dedy mengatakan bahwa pemerintah tidak tertutup kok Tertutup dalam kontrak aspirasi adalah Menutup aspirasi itu Karena faktanya memang menutup aspirasi Saya kasih contoh nih Aspirasi rakyat agar tidak ada revisi undang-undang KPK Agar KPK tidak dilemahkan Agar kemudian TWK tidak dilakukan Dibatasi kurang dan lain-lain Itu kan disampaikan kepada pemerintah Bang Upe kalau tadi disebutkan juga Bang Upe kalau tadi disebutkan oleh Bang Dedy Bagaimana lokasi dari pembuatan mural ini Berada di lokasi yang tidak seharusnya Berarti kan ilegal begitu Ini bagaimana menurut Anda? Enggak Itu kan ruang publik Ruang publik itu ketika dia tidak mengganggu publik Yang tidak ada masalah Publiknya tidak terganggu kok Yang terganggu siapa? Ya iya 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 Artinya kan orang yang tertinggal itu Yang harus menyampaikan laporan misalnya Jangan langsung dihapus Biarkan ada seni Dan kalimat itu Bahwa seniman itu ditunggangi Oleh kepentingan tersebut Itu kalimat yang keliru Karena seniman itu Dia menggunakan bahasa hati Ketika mengekspresikan aspirasinya Mereka mendengar berita rakyat Logika ditunggang itu logika Baik bapak-bapak Kita akan membahas seperti apa Batasan-batasan yang benar ya Mengenai bagaimana mencurahkan Karya seni melalui mural ini Meskipun ada kritik-kritik di dalamnya Kita akan jadar lebih dahulu Tetap bersama kami di Indonesia Bicara Terima kasih telah menonton!